Intro Lulus kuliah langsung kerja bukan lagi pelayanan anak muda kali ini Pasal itu diantaranya memiliki untuk membuka lapangan besar baru sesuai dengan Bukan cuma itu, kebanyakan anak-anak milik saat ini juga memiliki peluru saya Bukan cuma itu, kebanyakan anak-anak milik saat ini juga memiliki pelayanan anak-anak milik saat ini Inovasi KG ala Al-Toda Bisnis KG memang sudah ada sejak jauh dulu Sayangnya, bisnisnya cenderung kurang melindungkan pantaran paradigma masyarakat soal kafe yang dianggap tempat sinyal Jadi, anak-anak milik saat ini memiliki paradigma yang tersebut dengan menjadikan kafe sebagai tempat yang asing Sampai jumpa di dalam video selanjutnya Kami terserah di tempat penggrom yang saling dikongsi Sampai jumpa di video selanjutnya Bisnis kuliner Kuliner adalah bisnis yang gak ada matinya Itu sebabnya banyak orang yang memilih membangun usaha kuliner dibanding titik usaha Bisnis ini sendiri bahkan banyak digantungi kelahan artis-artis muda Tidak perlu modal besar hanya bermodal Rp500.000 Namun untuk bisa menemui bisnis kuliner sesuai dengan yang kamu sukai Sang pisangnya kaisang panganak Tapi sebetulnya kamu tidak bisa menemui bisnis kuliner yang lain tidak tahu Bisnis aksesoris dan pekerjaan Tidak kalah gratis, kaum milenial sekarang juga banyak yang mulai membangun bisnis aksesoris lainnya Bisnis yang paling banyak diganti seperti kalung, gelang, joget, tapi pas yang penting Untuk bisnis-bisnis aksesoris yang menyenangkan yang masih cukup tinggi bisa membeli tipe outdoor Dan bisa membeli market dari kalangan anak juga untuk cinta alam Bisnis yang mulai sukai di dunia ini adalah ambas Jualan online Tanpa bekerja sebagai pegawai kantoran pun, kaum milenial bisa menemukan pendapatan berlipah dari bisnis jualan online Ini adalah trend bisnis yang sedang menyenangkan dalam beberapa tahun di lakangan Dan juga perlu kita tahu, kebanyakan pembuka lapang berasal dari kalangan anak muda Hanya dengan muda rajin, aktif dan punya sedikit pengetahuan soal marketing Kamu pun bisa jadi pengusaha jualan online dengan pendapatan puluhan juta dalam sebulan Kamu mungkin salah satu kaum milenial yang tertarik mencoba salah satu bisnis tersebut Ayo mulai bangun bisnisnya sendiri Siapa tahu, dengan usaha itu, kamu bisa membeli anggapannya di belakangan Terima kasih telah menonton!